Pemirsa tingginya kebutuhan pokok, maksud kami harga kebutuhan pokok yang terjadi akibat inflasi yang kian meninggi, membuat daya beli masyarakat juga ikut tergerus. Meski pemerintah sudah memberikan beberapa bantuan seperti subsidi bahan bakar minyak dan subsidi upah, namun harga kebutuhan pokok tetap kian meningkat. Indonesia menghadapi inflasi tertinggi dalam tujuh tahun terakhir pada Juli 2022. Beberapa kebijakan pemerintah pun sudah dilakukan, seperti memberikan subsidi pada bahan bakar minyak, listrik, dan komoditas pangan. Namun kebutuhan pokok tersebut masih berangsur naik. Dampak inflasi atau kenaikan harga ini pun mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, terlebih pada pekerja di Indonesia. Pasalnya upah atau gaji menjadi indikator ekonomi dan daya beli masyarakat. Meski program subsidi upah sudah diberikan oleh pemerintah guna mempertahankan daya beli masyarakat, apakah hal tersebut cukup untuk menjadi solusi bagi masyarakat di tengah inflasi yang tinggi? Dan haruskah tetap ada kenaikan upah bagi para pekerja agar daya beli masyarakat tidak ikut tergerus oleh inflasi yang terjadi? Baik, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, selaku pakar ekonomi dan kebijakan publik. Kita langsung sahapan arah sumber kita. Selamat siang, Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Androh. Apa kabar? Kabar baik, disini kita langsung saja berdiskusi, Pak Ahmad, mengenai isu yang sedang hangat saat ini, yaitu adanya kenaikan inflasi yang berdampak pada berbagai macam sektor. Ini disebabkan oleh meningkatnya harga BBM bersubsidi. Kita akan bahas satu persatu dari BSU, bantuan subsidi upah dan juga BLT, bantuan langsung tunai, yang harganya masing-masing Rp600.000. Apakah dari kacamata, Pak Ahmad, ini sudah cukup dan tepat untuk meringankan beban warga yang terdampak dari harga BBM yang meningkat saat ini, Pak Ahmad? Ya, terima kasih, Mas Androh. Saya kira begini ya, kenaikan BBM ini disertai dengan bantuan sosial Rp24,17 triliun, ini tidak mencukupi, sama sekali tidak memadai. Maksud saya tidak memadai apa, kalau kita lihat komponennya yang diberikan oleh pemerintah itu, BLT-nya diberikan Rp12,4 triliun untuk hanya Rp20,65 juta keluarga penerima manfaat. Kita tahu bahwa dampak dari BBM ini tidak hanya kepada Rp20,65 juta, tapi kepada Rp270 juta penduduk seluruh rakyat Indonesia merasakan dampak dari kenaikan BBM ini. Kemudian dari jumlahnya kita lihat, BLT-nya Rp600,000 ya, dua kali pencairan Rp300,000. Kemudian ada bantuan upah. Bantuan upah diberikan Rp600,000 ya, satu kali pencairan, kepada Rp16 juta pekerja formal saja. Dan kita tahu ini persaratannya cukup berat, di mana mereka harus punya BPJS aktif. Tercatat itu hanya 40% saja dari total pekerja formal yang BPJS ketenaga kerjaannya aktif. Artinya lagi-lagi, tidak semua orang yang punya upah di bawah Rp3,5 juta itu ya, itu mendapatkan subsidi di bantuan upah ini segelintir orang lagi, ya segelintir orang saja. Ya total dilihat dari kalkulasinya pemerintah Rp16 juta. Ini sama sekali tidak memadai, karena yang terdampak ini tidak hanya pekerja formal, pekerja informal yang tidak punya BPJS, ini juga terdampak gitu ya. Apalagi kalau kita lihat, bantuan BLT-nya ini kan meskipun katanya dicairkan dalam waktu cepat, tetapi kan banyak masalah administrasi ya. Saya kira ini akan menimbulkan banyak sekali konflik di lapangan, ada data yang tidak tepat, karena lagi-lagi, Kementerian Sosial, ya karena data ini kebanyakan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja, ini tidak saling terintegrasi datanya. Jadi ada data yang banyak sekali, ya kita kira akan tidak tepat sasaran begitu. Tadi Pak Ahmad mengatakan bahwa bantuan akan cepat disalurkan, namun kenyataannya sampai saat ini masih banyak warga kita yang belum menerima BSU ataupun BLT. Ini sepertinya langkah dari pemerintah kurang cepat ya untuk memberikan bantuan BSU dan juga BLT, karena sebaiknya BLT atau BSU harus diberikan sebelum kenaikan harga BBM. Tapi kenyataannya di lapangan, masyarakat sudah merasakan dulu dampaknya, baru bantuan ini menyusul BSU dan BLT ini. Apa sebetulnya, kalau dari kacamata Pak Ahmad, apa sebetulnya pertimbangan pemerintah memberikan bantuan BSU dan BLT setelah kenaikan harga BBM yang sudah ditingkatkan terlebih dulu? Iya, saya kira ada persoalan mengenai administrasi dan juga persoalan anggaran untuk BLT ini ya. 24,17 triliun ini adalah jumlah yang cukup besar ya. Saat ini kita juga paham bahwa APBN kita ini kan banyak sekali pengeluaran-pengeluarannya ya, terutama untuk infrastruktur yang cukup besar. Jadi memperoleh 24,17 triliun saya kira ini bukan satu hal yang mudah di kondisi sekarang gitu. Itu menurut saya salah satu penyebab kenapa adanya keterlambatan. Saya memahami saat melakukan komunikasi publik, pemerintah selalu menarasikan bahwa bantuan sosial Bansos yang 24 ini akan diberikan sebelum kenaikan BBM. Diberikan sebelum untuk mencegah orang-orang rentan akibat kenaikan ini. Tetapi persoalan administrasi, persoalan sumber pendanaan, ini menjadi persoalan yang lagi-lagi ya teknis. Tetapi ini kemudian menjadi bantuan langsung tunai ataupun bantuan upah ini menjadi tidak efektif. Bukannya untuk meredam mereka yang rentan dari kenaikan BBM ini supaya mereka tidak begitu menderita. Malah karena persoalan seperti ini, mereka menderita dulu gitu loh. Dan saya kira ini satu langkah lagi-lagi ya. Kedepan kita baru diperbaiki gitu loh. Dana penerima dananya perlu diperbaiki, kecepatan penyalurannya pun perlu dipercepat. Jangan sampai desainnya adalah diberikan sebelum untuk mencegah efek dari kenaikan BBM ini. Malah yang terjadi kenaikannya duluan, bahkan lebih cepat kenaikannya. Sementara mereka-mereka yang rentan, yang miskin, akhirnya mereka hanya menangis sedih gitu loh. Melihat kenaikan ini buat mereka terasa kejam sekali kenaikan BBM ini. Karena mereka tidak bisa membuat apa-apa. Mereka tidak punya pengasih, mereka tidak punya dana untuk mengkompensasi kenaikan BBM ini. Jadi kenaikan dari harga BBM ini memang sangat terasa memberikan efek domino, memberikan berbagai efek di berbagai aspek. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki transportasi pribadi pun juga ikut merasakan. Dan ada juga kemungkinan ke depannya berbagai aspek seperti di sektor pendidikan juga akan terkena imbasnya. Uang SPP, uang sekolah, uang kuliah kemungkinan juga akan meningkat karena para pendidik, guru, dosen juga terimbas oleh meningkatnya harga BBM ini. Pertanyaannya, Pak Ahmad, apakah perlu meningkatkan upah minimum masyarakat dengan inflasi yang saat ini terjadi agar ada keterseimbangan yang terjaga, agar tidak terjadi ketimpangan sosial atau berat sebelah? Iya, pertama kita prediksi dulu, kira-kira inflasinya akan di level berapa. Kalau kenaikan BBM ini kan, kenaikannya itu di level 30,77 persen ya, atau 32,04 persen untuk solar. Jadi 30 persen kenaikan BBM ini, kalau berdasarkan simulasi, kalau kenaikan 30 persen ini, kalau pemerintah bilangnya maksimal hanya 7 persen inflasinya. Tetapi kalau kita lihat dari perjalanan ke belakang, misalkan saya katakan ini tahun 2005 misalkan, ketika pemerintah menaikan harga 2005 itu dua kali, inflasinya 17,11 persen. Kenaikannya itu sekitar memang besar ya, 104,76 persen. Tetapi 2013-2014, ini berdasarkan pengalaman, kita lihat 2013-2014 itu ada kenaikan juga. Dan saya kira kenaikannya sama seperti tahun ini, sekitar 30-35 persen. Dan inflasi yang ditimbulkan di 2013 dan 2014 akibat kenaikan BBM ini adalah 8,3 sampai 9,3 persen. Artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah 7 persen tadi, itu sangat underestimate. Kita katakan ini inflasinya sekitar 8-9 persen, karena kenaikannya mirip dengan 2013. Tetapi bisa juga kita katakan lebih, kenapa? Ini pandemi belum selesai ya. Kemarin di tahun 2013-2014 tidak ada konflik Ukraina-Rusia, geopolitik tidak memanas, sekarang memanas. Bisa jadi lebih dari 8 sampai 9 persen. Nah pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat bisa mengkompensasi kenaikan ini? Kalau pemerintah kan sederhana, kita sudah siapkan semuanya termasuk BLT. Yang nyatanya BLT tidak cukup memadai. Maka saya kira ya, untuk menyelamatkan kondisi masyarakat daripada ya, masyarakat terutama kelas menengah. Itu berada di kondisi yang suffering karena inflasinya menjadi 9 persen, let's say. Ya mau tidak mau ya harus ada kenaikan upah minimum yang diberikan gitu. Cuman pertanyaannya lagi, siapa yang akan bayar? Kalau yang akan bayar adalah pengusaha, saya kira ini sangat memberatkan kalangan pengusaha. Kenapa? Sekarang saja belum ada kenaikan upah ya, tetapi perusahaan banyak PHK. Yang terakhir kita lihat, mayoritas startup, bahkan Sofi, ya ada juga teman dana atau sebagainya, itu mereka melakukan PHK. Sofi tercatat 3 persen karyawannya di PHK misalkan ya. Datanya begitu, 3 persen di PHK, kemudian kita tanya, kita lihat penjelasannya, salah satunya adalah efisiensi. Karena lagi-lagi ya, kondisi market menjadi tidak semarak ya. Sofi ini kan penjualan e-commerce ya, penjualan online. Kok bisa tidak semarak ya? Karena kenaikan harga, ataupun kalaupun belum ada kenaikan harga, saya kira daya beli masyarakat sudah berubah, sudah sangat menurun. Nah, kalau kemudian dinaikkan upah lagi, ya, apalagi tuntutan buruh sudah dikatakan upahnya sekitar 12 persen. Pertanyaannya adalah, dari mana uang 12 persen itu untuk menaikkan upah buruh di saat pengusaha-pengusaha kita lagi suffering? Apakah kemudian solusinya adalah mereka mem-PHK? Nah, kalau begini ceritanya, maka upah minimum yang tadinya diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, kalau menyebabkan PHK massal, maka ini sama sekali menjadi liabilitis buat ekonomi. Nah, oleh karena itu saya kira untuk menaikan upah atau tidak, itu harus dilihat lagi bagaimana bobotnya dan berapa persennya. Memang kita ingin menolong sektor formal, sektor tenaga kerja formal, tetapi kita harus juga mempertimbangkan bagaimana kemampuan pengusaha. Dan yang paling penting menurut saya, jangan sampai inflasi ini dibebankan kepada pengusaha saja. Pemerintah sebagai policy makers yang memutuskan BBM ini naik juga harus bertanggung jawab. Setidaknya juga harus memberikan bantuan kepada pengusaha. Tetapi yang jauh lebih penting, Mas Andri adalah bukan kalangan pengusaha dan pekerja formalnya. Karena pengusaha dan pekerja formal ini sedikit jumlahnya. Kita mencatat, misalkan BPS melaporkan, pekerja formal itu hanya 42 persen. Setisanya 58 persen itu pekerja informal untuk angkatan kerja yang produktif. 52 persen ini harus dipikirkan juga bagaimana mereka bertahan hidup. Nah ini saya kira banyak sekali yang harus dipikirkan dalam pabrik polisi kita. Baik Pak Ahmad, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya Pak. Baik Pak BPS jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau dari kelas menengah ke bawah atau dari warga prasejarah terah ini pasti akan terdampak besar oleh kenaikan harga BBM ini. Tapi selain dari kelas bawah, ada kelas menengah juga yang mungkin terimbas besar, sangat berdampak sekali di kehidupan mereka. Karena di satu sisi mungkin mereka tidak mendapatkan BSU, bantuan subsidi upah dan BLT karena tidak terdaftar oleh pemerintah. Di satu sisi mereka harus tetap bekerja, harus tetap bermobilisasi sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Akan ada potensi switching, Pak Ahmad, dari orang-orang menengah menjadi orang miskin baru atau orang yang akan menjadi di kalangan bawah. Apakah pemerintah seharusnya juga memperhatikan hal-hal ini agar tidak lagi bertambah orang miskin kita di tanah air? Pak Ahmad. Iya, Mas Andri. Jadi kalau kita lihat BLT yang diberikan oleh pemerintah ini hanya meng-cover 26 juta orang saja. Dan 26 juta itu adalah angka kemiskinan yang disampaikan oleh pemerintah yang bilangnya mengalami terus penurunan. Tetapi jangan lupa, meskipun sekarang tahun 2022 ya, di zaman Pak Bambang Brojo sebagai Menteri Bapak Penas ya, itu disebutkan angka kelompok rentan miskin Indonesia itu adalah 101 juta. Dan itulah yang terdampak dari kenaikan BBM. Apa yang saya katakan, rentan miskin ini kalau kondisinya dia normal. Tapi begitu ada kenaikan BBM 30 persen, yang tadinya dikategorikan kelompok menengah, itu tiba-tiba dia menjadi miskin. Dan ini sayangnya ya tidak, bahwa data kita tidak bisa mengadoptasikan ya, belum automatically terdata tiba-tiba. Yang menjadi kelompok menengah, yang menjadi miskin ini berapa orang. Dan ini kan mereka ini sebetulnya layak juga diberikan bantuan langsung tunai. Nah persoalannya lagi-lagi, karena kebijakan ini parsial, tidak holistik, ya 24 itu dianggap sudah memadai. Padahal ada tambahan 100 juta orang lagi. Kalau 100 juta orang lagi kita kasih 600 ribu misalkan, berapa triliun kita harus mengeluarkan lagi tambahan. Makanya saya kira ya, kelompok-kelompok menengah ini adalah kelompok yang paling kasihan. Satu sisi mereka tidak dinilai oleh pemerintah sebagai orang yang layak mendapatkan bantuan, karena data mereka dianggap kelas menengah. Tetapi secara realita mereka merasakan, ya mereka ini adalah yang suffering, yang paling menderita karena kenaikan ini. Yang berikutnya, kelompok menengah ini punya behavior. Kalau kelompok miskin, biaya atau kos transportasinya sama kos BBM-nya dalam penggunaan keuangan mereka itu kecil, mas. Di bawah 10 persen. Karena mereka memang biasa tidak bertransportasi mengenai BBM ataupun tidak naik kendaraan bermotor. Mereka berjalan kaki dan sebagainya. Tapi kelompok menengah ini, porsi kosnya, biaya transportasi mereka dalam satu bulan itu 33 persen untuk transportasi saja. Belum lagi karena dampak kenaikan harga ini untuk makanan ini, mereka lebih dari 50 persen kosnya mereka itu menaik. Dan mereka memang betul. Saya kira kelompok menengah ini menjadi kelompok yang merentan miskin. Bahkan kalau kita punya data real time, angka orang miskin itu tidak hanya 26 juta, tapi sudah lebih daripada 100 juta. Dan ini kan kasihan mereka ini. Bagaimana mereka ini hidup? Apakah mereka bukan bagian dari warga negara? Nah ini yang saya kira dalam kebijakan publiknya pemerintah belum tercapture. Baik, jadi pemerintah seharusnya juga bisa lebih detail lagi dalam melihat warga kita, masyarakat kita tidak memandang sebelah mata warga kelas menengah. Karena mereka juga warga Indonesia yang harus disupport kehidupannya. Namun BSE, eh maaf, maksud kami BSU, Bantuan Subsidi Upah dan BLT ini kan hanya 6 bulan saja diberikan. Sementara masyarakat kita harus tetap bekerja dalam puluhan tahun ke depan. Setiap hari mereka harus bekerja, tidak hanya 6 bulan artinya. Lalu apakah pemerintah juga seharusnya meningkatkan jaminan sosial masyarakat? Mengingat di tahun 2014 saja ketika harga BBM meningkat, ketika harga BBM naik. Itu efeknya kepada masyarakat bisa 2 tahun lamanya. Ini hanya 6 bulan. Apa sebetulnya pertimbangan pemerintah hanya membuat waktu, jangka waktu, 6 bulan saja untuk memberikan bantuan kepada masyarakat? Ya, sekali lagi kita bisa menganalisis, memprediksi kenapa kok hanya 6 bulan dan kenapa kok jumlahnya tidak memadai ya, 24 triliun itu. Saya kira alasan yang paling logis adalah karena juga ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah itu menjadi terbatas. Nah, kalau kita lihat postur APBN ya, Mas Andrew ya. APBN kita ini memang lagi-lagi ya menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur dan juga untuk membayar hutang. Misalkan data di APBN 2022 misalkan tercatat 400-an triliun untuk membayar bunga hutang. Kemudian kita lihat pembangunan IKN misalkan, itu kan sudah dianggarkan tahun ini ya, meskipun mereka tidak mengatakan langsung IKN ya, itu hanya kecil saja kalau langsung IKN. Tapi kita bisa menghitung itu, infrastruktur dasar yang menjadi anggarannya pekerjaan umum itu sudah mencapai 23 triliun. Kereta api cepat 4,7 triliun yang sebenarnya itu tidak meningkatkan daya beli masyarakat di ujangka pendek. Ya, ini yang kemudian membuat ya, meskipun pemerintah mengklaim ada tambahan sekitar 500 triliun dari windfall, kelapa sawit dan juga batu bara gitu ya. Tetapi saya lihat windfall ini tidak sustainable dan juga ini uangnya belum ada, baru hitung-hitungan data saja. Ini yang menyebabkan kenapa angkanya itu jadi sangat kecil dan tidak memadahi begitu. Dan terlambat lagi penyalurannya. Nah, sebenarnya begini Mas Andre, saya ingin katakan, kalau pemerintah aware dengan pabrik polisi, dia akan menghitung cost dan benefit-nya. Ternyata cost-nya untuk menaikkan BBM ini jauh-jauh lebih besar dibandingkan benefit-nya. Tetapi pemerintah tetap memaksakannya untuk melakukan kenaikan BBM ini gitu. Nah, apalagi kan agak aneh, masyarakat bisa bicara, loh kami ya menerima BLT-nya hanya 6 bulan. Selanjutnya bagaimana? Padahal transisi kenaikan BBM ini bisa berdampaknya 2 tahun, 3 tahun. Dan kalau seandainya harga minyaknya terus dalam kondisi tinggi, bisa jadi akan naik lagi. Yang sehingga pada akhirnya ya Mas Andre, saya kira, saya harus ingin mengingatkan, itu ada role of thumb dalam public policy itu. Kalau orang miskinnya tiba-tiba melonjak daripada, lebih daripada mayoritas penduduknya, 60 persen, orang miskin itu banyak di populasi. Maka negara punya kerentanan tidak hanya sisi ekonomi, tetapi dari sosial keamanan juga. Dan ini ya, kita ingatkan bahwa dampak BBM ini tidak main-main, ini bisa menciptakan instabilitas sosial dan instabilitas keamanan. Oleh karena itu, saya kira, ya perlu dipertimbangkan lah ini dampak-dampak seperti ini. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini didengar oleh pemerintah agar bisa mengevaluasi berbagai dampak dari kenaikan harga BBM agar tidak menurunkan juga daya beli masyarakat dan tidak merugikan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Ahmad telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak, Assalamualaikum. Terima kasih Andrew, salam sehat. Mengidap penyakit kerapuhan tulang seorang gadis cilik di daerah Bali mampu meraih prestasi dan membanggakan orang tuanya. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia.